Iya, saya ini dekat sekali sama Bang Edi, dia tahu betul Bang Edi ini, ya kan. Itu salah satu kelebihan Bang Edi, dia tahu segalanya, kan begitu kan. Tentu, ya kan Bobby sudah memimpin Medan ya, sekitar 3 tahun lebih, saya kira kita bisa lihat bagaimana kiprah beliau di kota Medan, begitu ya. Jadi saya kira, ya bagus-bagus aja lah, cuman saya tadi terkejut Bang Edi bilang saya tidak bertarung, kata ini apa belum mendapat partai ini Bang Edi, begitu pikiran saya tadi, waduh siapa nanti kompetiternya kami kalau begitu-begitu tadi. Coba ke Bang Edi, Bang Edi sudah ada lampu hijau dari partai-partai untuk mendukung Bang Edi belum? Tadi ditanya soalnya sama Bang Gus, katanya nggak akan bertarung. Tidak, pernyataan Bang Edi kan, saya tidak bertarung, katanya begitu tadi. Iya, iya. Gus Irawan itu ketua partai Gerindra di Sumatera Utara. Gus Irawan itu ketua partai Gerindra di Sumatera Utara. Kalau sampai saya tidak dapat dari Gerindra, berarti yang salah Gus Irawan, bukan saya. Harusnya, Gus Irawan tahu diri, tahu sebuahnya. Persoalannya itu nanti hisapnya jauh lebih panjang daripada saya. Gimana, Gus? Menanggap itu, Gus? Ini jadi Gus Irawan Pasarindo atau Bobina Sution ini? Nggak, ini Bang Edi sayangnya belum punya KTA Gerindra. Itu soal keputusan Rakornas Gerindra 7 Mei yang lalu itu mendorong. Kemudian kader-kader Gerindra internal untuk maju di setiap pemilu kada. Baik provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini persoalannya Bang Edi tak punya KTA Gerindra. Gitu loh, Bang. Kalaupun misalnya Bang Edi ada KTA Gerindra, apa jaminannya juga Bang Edi dicalonkan oleh Gerindra? Bukankah dengan Bobi? Kabarnya kan seperti itu. Bang, sudah terlambat. Kan kita sudah resmi usung Bobi. Terlambat lah Bang Edi. Tuh, Bang Edi terlambat Bang dengan Gerindra Bang. Nah itulah, ciri anak muda itu lebih cepat bergeraknya. Bobi lebih cepat. Ini Arief, Arief. Arief, ini semakin kelihatan. Harga Sumatera Utara hanya dinilai dengan satu lembar KTA. Sumatera Utara ini adalah besar. Kalau hanya sekedar dengan KTA, cucu saya juga bisa saya bikin dengan KTA itu. Kalau hanya tiga tahun terus bisa menjadikan saya lima tahun dan bertahun-tahun. Sudah ada belum Bang? Sinyal-sinyal atau lampu hijau dari partai lain, Bang? Partai lain saat ini tidak ada di TV One. Yang ada adalah Gus Irawan dengan Gerindra-nya. Saya yakin saya lebih Gerindra daripada Gus Irawan pun. Sebutlah misalnya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB. Ya insya Allah, insya Allah partai lain dia tidak melihat dengan nilai KTA. Dia akan melihat siapa yang lebih pantas, sakinah untuk kita semua. Insya Allah. Bang, Bang Edi, mungkin kita boleh bertanya sedikit begitu ya. Kalau memang kan sudah ada lampu hijau dari partai politik lainnya. Sudahkah ada juga ancang-ancang siapa yang akan Bang Edi gandeng nantinya begitu ya? Apakah sosok muda juga yang akan dikeluarkan nanti? Ya, saya belum ada menggandeng tapi saya sudah mewacanakan gandeng ini nanti saya mau menggandeng Gus Irawan. Karena Gus Irawan lebih mampu dari yang disebut-sebut tadi. Gus Irawan, inilah faktor kalau Gus Irawan dekat kali sama namanya Bang Edi Rahwayadi, Bang. Jadi kayaknya agak repot Bang Gus Irawan ke depan ini, Bang Gus. Silahkan, Bang. Saya sudah terpilih lagi, Alhamdulillah, periode ketiga di DPR RI. Kalau mau maju Pilgub, saya nggak nomor 2. Saya ketua partai. Saya nomor 1 lah, entah pula Bang Edi mau nomor 2 saya. Misalnya, ya kita bisa bicarakan ulang lagi tuh. Misalnya begitu. Iya kan? Gimana Bang Edi, siap nomor 2 nggak Bang? Saya ketua partai. Ini yang ribut jadi Edi sama Gus Irawan ini. Yang pastinya Gus Irawan tak akan pernah menang dari dulu. Ya sudah. Nanti kita lihat Gus Irawan. Kita lihat nanti di bilik itu Gus Irawan milih siapa? Milih Edi atau milih Bobby? Kalau itu boleh, saya bilang hanya Gus Irawan dan Tuhan saja yang tahu itu, Bang. Dan pasti kami gerindra tegak lurus. Tegak lurus pasti, Bang. Bang Edi. Tapi saya terngiang Bang Edi. Ucapan Bang Edi saat disapa oleh wartawan beberapa tahun lalu pada saat proses pernikahan Bobby dan Kahiyang. Disitu Bang Edi menyebutkan, saya ini keluarga. Istri saya ini adalah bibi dari Bobby Nasution. Nah, urusan Edi versus Bobby ini udah selesai nggak dikeluarga ini Bang Edi ini? Kita pengen tahu juga nih Bang. Persoalannya persoalan politik, persoalan demokrasi. Sehingga kalau persoalan demokrasi harusnya tidak ada urusan keluarga. Urusan mertua, urusan bapak, urusan istri. Itu sudah selesai. Karena ini akan menjadi seorang umaroh. Jadi tidak ada lagi urusan keluarga, Arief. Nanti kalau pakai keluarga-keluarga, saya juga punya menantu. Nanti menantu saya yang mau jadi semua akan repot kita nanti. Bang Edi, baru-baru ini media juga menangkap gitu pernyataan Bang Edi terkait jangankah menantu presiden, menantu malekat pun saya siap bertarung, melawan begitu ya. Maknanya apa sih Bang? Ini ada say word gitu nggak? Atau gimana? Cipta. Ya, rati. Terima kasih. Ini memang harus banyak-banyak ngaji, rati ini. Ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah itu malaikat, salah satunya. Malaikat itu orang yang diberi akal, tak diberi nafsu. Kalau setiap ciptaan Tuhan yang tak punya nafsu, berarti orang itu bersih. Yang bersih aja kalau dia punya menantu, saya lawan. Apalagi orang yang tak bersih. Yang tak bersih ini pikir sendiri, siapa itu. Kodekah itu ke Gus Irawan Pasar Ibu? Silahkan Gus, terakhir dari Anda Gus. Nggak, saya kenal betul Bang Edi apa, jadi nggak saya ingin menerjemahkan itu apa-apa gitu lah. Tapi bolehlah pikir-pikir Bang Edi, mana tahu, ya nomor duanya Gus Irawan Bang. Oke, baiklah kita nantikan nantinya. Baik, di bilik suara ada siapa aja nantinya begitu ya. Terima kasih banyak Bang Edi, kemudian juga Gus Irawan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi rati, cantik selalu. Assalamualaikum. Sukses Bang Edi, ramai edi, sukses Bang Gus Irawan Pasar Ibu. Assalamualaikumussalam. Salam Gus Irawan. Ya, padang sidungkuan. Ya, bang, ya bang. Kau lah, kita nih di Medan, ti. Sampai jumpa.